Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin Oke untuk kalian yang di rumah ini gimana ya covernya Saya doakan baik-baik saja ya Sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini saya akan mereview Senapan Angin Malau Dermalap Barrier Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya itu akan mulai mereviewnya itu dari depan sampai ujung belakang ya Saya itu akan membahas itu dari larasnya dulu dan saya itu akan membahas Dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Oke untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras baja simples ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Ini itu yang dinamakan serombong ya Ada juga itu yang tidak memakai serombong ya Tapi ini itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm Dan di ujung laras ini, di ujung laras ini pastinya ada penutup laras ya Ini itu penutup laras Ya ini itu penutup laras Penutup laras itu sebagai variasi Tapi juga bisa kalian ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti peredam ya Dan di setiap pembeliannya Di setiap pembeliannya itu di galeri senapan angin Akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget Dan pastinya ODnya sudah OD38 ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya Bukan tabung venom tapi menggunakan tabung GSM Dan pembuatannya itu dari Taiwan ya Intinya jauh banget Dan untuk apa namanya diantara laras dengan tabung Itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Disini itu sudah ada satu cincin laras ya Yang fungsinya fungsi cincin laras itu untuk memperkat atau mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran Semisal disini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya itu akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Makanya disini itu dilengkapi dengan cincin laras Yang fungsinya itu untuk memperkat dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga itu lebih aman ya Ya dan untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di bawah sini ya Biasanya itu adanya di samping-samping Tapi ini itu ada di bawah Jadi disini Dan untuk pengisian anginnya ini Pastinya sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya Intinya itu mudah banget Karena sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu juga ada di bawah sini Ada di sebelah pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal apa namanya anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan tabungnya itu tidak akan mudah bocor Intinya jangan dilebihkan dan juga jangan di nolkan ya Agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk triggernya Triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya itu sudah menggunakan trigger max Dan di atas triggernya itu pasti sudah dilengkapi dengan Apa namanya safety trigger Atau apa namanya Pengaman PCP ya Yang fungsinya itu sebagai pengaman Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman PCP Atau safety trigger Biar senapan angin kalian itu tidak dipakai sembarang orang ya Semisal akan dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan gitu Intinya kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian bisa amankan dengan memencet pengaman PCP Atau safety trigger Ya selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian Chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan Chamber dual seri 6 semi CNC ya Masih seri 6 belum seri 7 Dan untuk pengisian pelurunya Pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan Magagin juga bisa kalian isi dengan Single suit Intinya pengisiannya itu sesuai selera kalian ya Kalian itu bisa isi dengan magagin juga bisa kalian isi dengan single suit Ya bagian tarikan Tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Dan untuk tarikannya itu sudah menggunakan tarikan sheet lever Bukan lagi menggunakan tarikan grendel Sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan pastinya ringan banget karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sheet lever Dan untuk bagian seteran power Seteran powernya ada di belakang chamber ya Ada di sini Dan untuk seteran powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan untuk big game ya Yang small game itu untuk yang buruan kecil Kalau yang big game itu untuk buruan besar ya Intinya kalian kalau menggunakan seteran power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar yang small game yang kecil Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian popper ya Untuk poppernya ini menggunakan popper klasik Masih menggunakan popper klasik ya Yang terbuat itu dari Yang pembuatannya itu dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awet Dan pastinya tidak mudah patah Karena pembuatannya itu dari kayu maoni Dan di atas poppernya ini sudah dilengkapi dengan seteran pipih Yang pastinya bisa dinaik turunkan ya Intinya itu poppernya ini sudah di finishing berwarna hitam ya Ini itu cantik banget Bagus banget Dan di belakang popper itu sudah dilengkapi dengan sandaran pahu Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget ya Intinya kalau kalian gunakan untuk bersander Itu pastinya nyaman banget Karena pembuatannya itu dari karet mentah gitu ya Oke dan selanjutnya saya itu akan membahas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya 3.300.000 saja ya Intinya murah banget Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Kalian itu akan mendapatkan 7 bonus ya Dan di antara bonusnya itu ada Tas, talisan dan gantungan peluru Peluru tes, magazin, peredam dan juga STKS Intinya bonusnya ada 7 bonus ya Banyak banget intinya cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Karena harganya yang murah banget itu Kalian bisa mendapatkan senapan angin yang super bagus ini Dan sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomer yang ada di bawah ini ya Dan untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk tangan transfer Kalian bisa hubungi nomer yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya Dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh